Oke guys Kas tangan dulu deh Jari-jari Kepala gurame Cara simple, cepat dan enak Rasanya gampang Semua serba tumis Baru rintas semua bumbu dimasukin Ini kepala guramenya nih Tuh, dua ekor ya Tuh, sisa Biasanya kalau kita makan Anak-anak Kepalanya gak dimakan Buat kita, badan sama buntut Mereka yang makan Sekarang kita udah panasin wajarnya Ini Bumbu semua sudah ditumis Tuh ya Sekarang masukin dulu Cara cepat Api kecil aja ya Api kecil Nih tuh, semua bumbu sudah Potong, ini bawang putih, bawang merah Ini Bawang, daun bawang Ini jahe Ini Daun belimbing Ya apa, buah belimbing Ini jeruk Ini Rajangan cabai Ya Nah gitu doang Gampang kan Sekarang gue tumis semua nih Cepat aja Biarin sebentar aja Sampai haru Oke guys Terus Masukin jahenya Masukin jahenya Terus Masukin Daun Apa Dirisan balong lombai Selamat Ini guys Sampai ini apa Cerai guys Cerai Cerai guys Ditumis sampai Di bawangnya harum Oke guys Kalau di bawangnya harum Kita sekarang Langsung masukin Kepala ikannya guys Tuh guys Dua biji guys Langsung di dimin aja Takutnya pecah Oke guys Dua dimin Kita masukin Semua Ini guys Ini dari terong 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 Kalau yang suka pake tomat Main pake tomat Guys Oke guys Guys Tomat guys Sudah segar Nih Sudah ada Nah Untuk Apa Daun Apa namanya Ini Kolnya Kolnya Lantai Batangan Supaya Nggak layu Pertama Agustan Ketambar Sama Bacolnya Bacolnya Ya Bacolnya 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 cukup banyak-banyak kita tambahin ini guys limo guys ya kita tambahin jeruk urut perasan jeruk urut guys supaya enak terus jangan lupa dimasukkan semua guys ya supaya pedas guys tuh ini apa yang tadi saya udah bilang berimbing ya berimbing apa namanya buluh ya kan lupa ini tahu nggak apa ini asam jawa guys Oke guys kita tuang guys gampang aja caranya guys udah deh guys jadi guys sebentar sampai banyak banyak banget langsung kita kasih bumbu kita kasih bumbu jangan dipolak-bumbu guys ya ya jadi pas penggung-ponggung jadi kita kasih nah kita kasih baca bubuk baca bubuk secukupnya guys bubuk sama garam dua sendok teh aja lah kalau pengen asin ya tik dua setengah kalau terserah seleranya masing-masing ya kalau umpamanya kebanyakan sayurannya atau enggak cuman pengen pengen apa ikan sama ikan sama ininya terong sama tomat sama belimbingnya nggak apa-apa itu semua tergantung masing-masing selera ya tadi main dulu sampai Mbak Didi oke guys agarin dikit apinya oke 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 Ya guys, tunggu dulu guys ya sampai 4 titik Oke guys Kebar Kita kira 10 menit lah Supaya enak Jadi umpuk, terus enggak terlalu matang Bukunya juga meresap Nah itu kan dahulu mendidih kan Tunggu dulu sekalian 5 menit baru tadi balik 5 menit Udah jadi deh gitu ya Tunggu dulu guys Ya enaknya memang sampai beresap Bungunya Uh, bohnya urung banget guys Ini lelapan Lelapan lagi Ini cara Sub gening Sub garang asem Buramik Sub garang asem Buramik Masih ada 2 Masih ada 2 Masih ada 2 Tapi kayaknya kebanyakan Gue pake Mau pake kol aja Lalu ini balik guys ya Balik pelam-pelam guys Supaya enggak pecah Satunya juga guys Nah ya Oke guys Supaya enggak pecah Sekarang kita taburi diatasnya guys Supaya segar guys Supaya mantap jiwa nih bang Tengah gak tau Cukup Tidak kayaknya Bacongnya gak usah lah Ya Makan Sampai ini dulu Apa 5 menit Ya guys Bawahnya udah wangi eh Guys Bawahnya wangi banget guys Ini makan Makan kuahnya aja Enak nih Ini makan Sampai kepalanya Cukup Bawahnya ya guys baik-baiknya untuk jiwa guys biar agar lebih sad sedikit airnya apa surut Yes semangat emak emak semangat aslinya Joss kan joss Not mad guys Terima kasih. 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 Terima kasih.